Al-Fatihah 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 Kita jangan hanya diam Menyaksikan Kelalayan Kebodohan Keteledoran Dari saudara-saudara kita Teman-teman kita Atau orang yang kita sayangi Atau bahkan itu adalah pasangan hidup kita Suami, istri Atau anak-anak kita Jangan biarkan Wai saudara Ancaman Allah Amat sangat besar Rasulullah banyak menyampaikan Rasulullah katakan Perkubainana wabainam Pitar kisalah Rasulullah katakan Bedanya kita dengan mereka Maksudnya ahlul kitab Orang nasrani Orang yahudi Atau orang yang di luar islam Apa bedanya Mereka juga Berpuasa Mereka juga Sodakoh Mereka juga Berbakti pada orang tua Mereka juga melakukan Kebaikan-kebaikan yang banyak Lalu apa bedanya Dengan kita muslim Bedanya Kata Rasulullah Fitar kisalah Ketika seorang muslim Meninggalkan sholat Walaupun dia baik Dia salih dalam artian Taat kepada orang tuanya Berbakti kepada orang tuanya Rajin sodakoh Selalu membantu orang yang Kesusahan Tapi dia tidak sholat Maka tidak ada bedanya Antara dia Dengan orang yang berada Di luar islam Menuh muslim Fitar kisalah Ini siapa yang bilang Ini bukan ustad yang bilang Tapi Rasulullah S.A.W sendiri Yang menyatakan Dengan tegas Itulah bedanya Kita Dengan mereka Kau muslimin Yang dimuliakan Allah Kita akan lanjutkan InsyaAllah Setelah beberapa Jadwal berikut ini Kau muslimin Yang dimuliakan Allah S.W.T Kita lanjutkan kembali Di materi kita Di acara Nu'min Sa'ah Yang kali ini Kita membahas Subhat Atau juga Apa namanya Subhat ini Sesuatu yang Membuat kita ragu Membuat kita Susah Membedakan Antara yang hak Dan yang batil Membedakan Antara yang benar Dan yang salah Membedakan Antara Yang sesuai Dengan sunnah S.W.T Dan apa yang Menyesihinya Itu subhat Pernyataan Perkataan Yang berkembang Yang Apa namanya Banyak tersebar Di kalangan Kaum muslimin Sehingga Saat ini Waktu ini Zaman ini Kita merasa Ya biasa saja Ketika ada orang Yang meninggalkan Sholat Kita gak Terlalu Apa namanya Gak terlalu Apa Cemas Gak terlalu Resah Bahkan itu Adalah keluarga Kita sendiri Kenapa Kan ada anggapan Seperti Ya walaupun Dia gak sholat Dia tetap Menjadi orang yang baik Daripada si pulan Itu yang kerjanya Sholat Rajin dia Ibadah sholatnya Tapi Lisannya Tidak dia jaga Selalu Menyakiti hati orang Ketika hutang Dia gak bayar Selalu Mungkir Dari janjinya Menyakiti Orang-orang Yang ada di sekitar Maka kita Jawab Bukan sholatnya Yang salah Bukan karena Dia sholat Dia melakukan itu Tidak Bahkan sholatnya Itu pada asalnya Ketika benar Dia sholatnya Kalau dia sudah Benar sholatnya Maka sholatnya Ini akan menjadi Bikwayah Benteng baginya Pertahanan Untuknya Bahkan Menjadi Sesuatu yang Pedoman Untuknya Menjadi Barometer Pengawasnya Sholatnya itu Mencegah dia Dari perbuatan Perbuatan buruk Tersebut Karena sejatinya Ketika dia sholat Akan baik Ucapannya Akan baik Terangainya Akan baik Budi pekertinya Berbakti pada orang tuanya Mudah Memberi Berbagi Kalau ada Kita dapati Ada orang yang Raja sholat Tapi dia belum Melakukan hal-hal tersebut Bahkan sebaliknya Mengahamkan sholatnya Yang kita salahkan Tapi dianya Belum baik Dalam sholatnya Belum betul-betul Dalam Mengerjakan sholatnya Kalau sudah betul Tentu menjadi Pencegahnya Namun hal ini Berbeda ya Ketika dia Mengerjakan sholat Tapi dia masih Melakukan Perbuatan buruk Tersebut Maka dia selamat Dari satu sisi Kewajibannya Untuk sholat Itu dia selamat Sedangkan sisi Yang lain Dia mendapatkan Dosa Maka gak bisa Kita globalkan Orang yang dia Sholat Tapi masih Mau Mencuri Masih Mau berzina Masih Mau melakukan Perbuatan buruk Tidak Tidak kita Kaitkan Antara Kedua hal Yang berbeda Ini Artinya dia Dapat dosa Dan perbuatan buruknya Tapi dia selamat Dari segi Tuntutan Untuk dia Beribadah Maka beda Dengan orang-orang Yaudah Gak apa-apa Walaupun aku Gak sholat Tapi aku bisa Menjaga diriku Menjaga hatiku Tidak benar Wahai saudaraku Kalau lah benar Anggapan Orang yang hatinya Sudah bersih Orang yang hatinya Sudah baik Gak perlu lagi Dia sholat Makanya yang Pertama kali Melakukannya adalah Rasulullah S.A.W Tidak ada Di antara kita Siapapun itu Dari Awal Jamannya Islam muncul Sampai saat ini Tidak ada yang meragukan Rasulullah adalah Orang yang Paling bersih hatinya Namun bagaimana Dia dengan sholatnya Sampai dalam Riwayat Dikatakan Rasulullah itu Aisyah Menyampaikan Melakukan sholat Malam Sholat sunnah Padahal sholat sunnah Sampai bengkak Kakinya Aisyah Mengatakan Ya Rasulullah Bukankah Telah diampuni Dosamu yang lalu Dan yang akan datang Kenapa Engkau harus Sampai seperti ini Melakukan sholat Apa jawabannya Rasulullah Afala akuna Afala akuna abdan syakura Wahai Aisyah Karena itulah Yang penting kan Yang penting kan hatiku bersih Yang penting kan hatiku Baik Yang penting perangai Pergadiku adalah Perangai pribadi yang baik Tidak Ada satu hadis lagi Yang menjadi pembantah Menjadi hal yang bisa Engkau pertimbangkan Wahai saudaraku Untuk bersegera Melakukan sholat Tidak lagi meninggalkannya Apa itu Rasulullah katakan Dalam hadisnya Inna awwala Ma yuhasabu bihil abdi Yawmal qiyamah Min amalihi Apa Salatuh Ha'in salahat Maka ta'aflah Rasulullah katakan Amalan yang pertama kali Dihisap Diperiksa Diaudip Dia adalah sholat Ida salahat Salahat Kualaulah baik Sholat tersebut Ibadah kita Ini kan banyak nih Ibadah Amal ibadah itu banyak Ada sodakoh Ada puasa Ada zakat Ada haji Umroh Berbakti pada orang tua Dan masih banyak lagi Dan diantaranya adalah Sholat Nah diantara banyaknya Amalan ini Yang pertama kali Allah periksa itu Lihat itu Solatuh Amalan sholatnya Ida salahat Kalau amalan sholatnya Baik Bagus Salahat Maka yang lain ini Itu terhitung baik Berikut ini Baikum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan di segmen yang terakhir Nu'min sa'ah Yang mana kita membahas Tema kita adalah Tentang mereka yang Mengklaim Bahwasannya Walaupun tidak sholat Tapi mereka baik Baik dari segi perangai Baik dari segi Rajan membantu orang Kesulitan Bersodakah Berbakti pada orang tua Dan lain sebagainya Maka kita bantah Kita bantah Dengan dalil-dalil Dengan pernyataan Dengan apa yang disampaikan Oleh Rasulullah kita Rasul kita Sallallahu alaihi wa sallam Yang mana Ternyata sholat Adalah pembeda Batasan seorang itu Masih dikatakan Dia seorang mu'min Seorang muslim Adalah di sholat Kalau dia tidak sholat Maka dia Sebagian ulama kita Bahkan dengan Keras menyatakan Dia telah Keluar dari Islam Dia bukan lagi Islam Atau minimal Dia telah melakukan Kekukuran yang amat Sangat besar Artinya sepakat Ulama kita Bahwasannya Orang yang meninggalkan sholat La khair fi Tidak ada kebaikan Ketika dia Meninggalkan Sholat tersebut Artinya Tidak dianggap Kebaikan yang dia lakukan Itu ya setelahnya Artinya Sholat kau yang dia Keluarkan Walaupun sebanyak Apapun Atau Berbuat baiknya Dia kepada orang tuanya Berbakti Sampai dia hajikan Dia umrohkan Orang tuanya Sampai mengatakan Bahwasannya Anaknya amat-sangat Berbakti kepadanya Anaknya Sangat-sangat Sayang kepadanya Memberikan segala Apa yang dia butuhkan Artinya orang tuanya ridho Kepadanya Ya Dia mungkin masih tetap Mendapatkan kebaikan Kebaikan Karena kebaikan yang dia lakukan Kepada orang tuanya Kepada orang lain Dia dapatkan Tapi biasanya Manfaatnya Hanya sebatas dunia Saja Artinya mungkin Dia merasa Sat Walaupun aku gak sholat Karena aku berbakti Pada orang tuanya Hidupku jadi mudah Gampang Ya Engkau dapatkan Doa dari orang tuanya Engkau dapatkan Kebaikan apa yang Engkau lakukan Kepada orang tuanya Engkau dapatkan Allah langsung Balas di dunia Tapi engkau Tidak dapatkan Di akhirat Karena apa Sholat kita itu Itu bagikan Wadah Wahai saudaraku Bagikan wadah Tempat Keranjang Atau wadah ember Dan lain sebagainya Yang mana fungsinya Adalah untuk Sebagai tempat Untuk amalan Amalan lainnya Bayangkan Kita ibaratkan Sholat kita adalah Wadah tadi Ember kita katakan Atau Hal lainnya Yang sebagai wadah Lalu kita masukkan Amalan Amalannya Disitu ada sholat Ada saudakoh Berbakti kepada orang tua Berbuat Kejujuran Selalu menolong Dan lain sebagainya Kita penuhkan Kumpulkan dalam satu wadah Wadahnya adalah Sholat Ketika wadah ini baik Dia bisa menampung Dengan sebaik-baiknya Kapasitas tersebut Barang-barang yang dimasukkan Ke dalam Artinya bisa dibawa Aman Sampai ketujuan Tapi bayangkan Ketika wadah itu Ada bocornya Dia bawa air Misalnya Wadahnya itu Embernya itu bocor Lalu apa yang terjadi Keluar airnya Hilang Bahkan bisa sampai habis Di wadah itu Tidak tersisa Sama sekali Ini ibarat orang Yang sholatnya Sekali-sekali Sering meninggalkan Semakin banyak Yang meninggalkan Semakin banyak Bocor Bayangkan Kalau dia sama sekali Tidak punya wadahnya Tidak punya tempat Maka dimana Dia mau taruhkan Dia letakkan Amal-amalan Ibadahnya Maka ini yang dikatakan Oleh Rasulullah Kalau baik Maka baik Semua amalan Terus diterima oleh Allah Tapi kalau buruk Apalagi sampai Tidak ada Maka amalan Yang banyak Sekalipun Itu tidak dianggap Tidak diterima Tidak ada manfaat Untuk dia Di akhirat Jadi dia masih Dapatkan Manfaat di dunia Sebagaimana ini yang Didapatkan oleh mereka Orang-orang yang Mungkin kita katakan Dia di luar Islam Tapi dia baik Dia sering membantu Dia sering menolong Apakah tidak ada Dapat apa-apa Dari apa yang Dia lakukan Dari amal kebaikan tersebut Kita katakan Tidak untuk akhirat Tapi mungkin Dia bisa dapatkan Di dunia Kita dapatkan Ada Orang-orang yang Dia Baik sekali Mudah sekali Membantu Kita lihat Dia senang hidupnya Ya Allah balas Terus langsung Di dunia Tapi tidak Dapatkan akhirat Atau kita dapatkan Orang-orang yang Mungkin dia di dalam Islam Dia selalu Meninggalkan Sholatnya Dia tidak Kerjakan sholatnya Tapi hidupnya mudah Hidupnya senang Hidupnya bahagia Sedangkan kita Yang Selalu Mengerjakan sholat Tapi hidupnya Sulit Sempit Dan lain sebagainya Maka Saudara Yang dimanyakan Allah Jangan sampai Terhasut oleh Bisikan syaitan Beranggapan Bahwasannya Lebih baik Tidak sholat Toh dia Tidak sholat Dia senang-senang Hidupnya Tidak Kita katakan Seandainya Allah memandang Saja sedikit Berharga Dunia ini Ya Atau Seharga Dengan Sebelahnya Sayap Nyamuk Atau lalat Ya Kalau Allah Memandang Seperti itu Maka Allah Tidak akan Berikan kepada mereka Orang-orang yang kufur Orang-orang yang bermaksiat Terlalu bermaksiat Tidak Allah Berikan kepada mereka Allah akan berikan Kepada hamba-hambanya Saja Tapi nyatanya Kita lihat Bagaimana Mereka yang Menggenggam Dunia ini Menguasai dunia ini Adalah orang-orang yang Notabene Jauh dari Islam Bukan seorang muslim Kenapa bisa seperti ini Atau orang-orang yang Tadinya kita lihat Dia Islam Tapi dia tidak taat Dia tidak mengerjakan Sholat dan lain sebagainya Tapi hidupnya senang Kenapa bisa seperti ini Karena Allah tidak memandang Dunia ini Sama sekali Tak ada harganya Di sisi Allah Bahkan Rasulullah Mengatakan Kalian lihat itu Kambing Bangkai kambing Yang cacat Kupingnya Yang kalau Kusuruh Kalian untuk Membelinya Mengharganya Maka kalian tidak akan mau Kenapa Seperti itulah Seharusnya Kalian melihat dunia Tidak ada harganya Karena tidak ada harganya Mereka dapatkan Walaupun mereka Bermaksiat kepada Allah Walaupun mereka Tinggalkan ibadah Sholat Mereka dapatkan Karena Allah tidak Menganggap itu berharga Untuk kita Allah telah siapkan Genjaran yang amat Sangat besar Bahkan orang yang Paling terakhir Masuk surga Dia mendapatkan Sepuluh kali lipat Dunia dan sisi Penumpulan kaum muslim Yang dimuliakan Allah Kita Keluarga kita Adik Suami Atau orang-orang Yang kita sayangi Semuanya termasuk Orang-orang yang selalu Menjaga sholat Doa kepada Allah Minta Akhirnya kita menjadi Orang-orang Termasuk golongan Yang selalu Mengerjakan sholat Dan keturunan kita Mudah-mudahan Bermanfaat Kita tutup dengan doa Kepertuan majlis Subhanakallah Mawabihamdi Kishudallah Ilahi lantah Astagfirullah Wa atuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh